Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Bintuan Ramalang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Semester 7. Perkenalkan nama saya Kuenesia, saya Esther Lina, saya Domingo Sukoda, dan kami magang MBKM di Patitulis, Celaket. Mari koti kami selama kegiatan magang di sini. Patitulis Celaket Malang adalah sentra patik khas Malang yang sudah dikenal banyak orang, baik di daerah Malang bahkan sampai ke luar negeri. Patik ini didirikan pada tahun 1997 oleh Bapak Hanan Jalil, dan setahun berselang, usaha patik itu tutup dan berhasil pangkit lagi pada tahun 2006 yang diteruskan oleh istri dari Bapak Hanan. Istri dari Bapak Hanan yang bernama Ibu Ira Hartanti yang meneruskan usaha patik ini dan bisa berdiri sampai sekarang. Patitulis Celaket Malang biasanya mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh beberapa event di kota Malang, dan dengan adanya keekosertaan ini, patitulis Celaket Malang semakin berkembang dan dikenal banyak orang. Patitulis Celaket Malang Patitulis Celaket Malang sudah mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya tropi-tropi, pihak penghargaan, dan juga yang lainnya. Patitulis Celaket Malang memiliki motif yang sangat khas, yaitu yang tentunya motif Tugu Malang, bunga teratai, sulur-sulur, isen-isen, motif topeng, rumpai singa, dan lain sebagainya. Patitulis Celaket Malang Juga untuk warna dari patik malangan, tergolong warna yang mencolok karena kota Malang dikenal dengan kota yang berani, maka pewarnaan patiknya adalah warna-warna yang berani. Patitulis Celaket Malang Selama proses magang di patik tulis Celaket Malang, kami semua diberikan job list yang dimana kegiatan tersebut menggunakan inovasi berimajinasi dan kreativitas dalam penerapan kain patik. Job list tersebut yang kami lakukan meliputi desain kain, menyanting kain, dan mewarnai kain. Dan juga job list lainnya seperti pengecapan kain, dan juga mewarnai kain. Sejalannya dengan waktu, proses magang kami dapat kami jalankan secara baik dan lancar. Dengan adanya inovasi dan berkreativitas, tentunya menghasilkan karya yang sangat unik dan berkesan. Dengan metode yang kami pelajari, kami paham akan kinerja di patik tulis Celaket ini. Sekian video laporan magang kami. Terima kasih. Bye-bye. Kesan dan harapan apa saat magang di patik tulis Celaket Malang? Halo, saya Serlina. Kesan saya selama saya magang di patik Celaket Malang, saya mendapatkan pengalaman yang banyak, yaitu terutama dalam segi produksi dan manajemen di dalamnya sangat penting untuk kita pelajari. Mulai dari produksi yang saya pelajari ini, saya bisa belajar tentang apapun yang dibutuhkan, skill-skill karyawan dan semuanya. Jika berjalan dengan lancar akan menghasilkan sesuatu yang baik dan membuat keuntungan untuk perusahaan. Dan juga di sini saya memiliki relasi yang bertambah, karena di sini juga kita berbau dengan karyawan dan juga teman-teman magang yang SMK. Jadi sekian kesan dan pesan dari saya, harapan saya nanti ke depannya perusahaan ini bisa lebih maju, lebih sukses ke depannya. Terima kasih. Hai, saya Kuenesya Mimili Dianti. Kesan saya selama magang di patik tulis Celaket Malang, yaitu adalah memiliki pengalaman mengambil keputusan dalam bekerja kinerja, dalam memproduksi juga. Dan juga belajar membagi waktu dalam manajemennya. Di sini juga diajarkannya berrelasasi dengan teman-teman, karyawan, dan juga dalam kerja ini, pembagian waktunya pun sangat fleksibel. Harapan saya untuk patik tulis Celaket ini, yaitu perusahaan ini semakin maju dan sukses tentunya. Dan juga jangkauan semakin luas untuk pemasarannya, dan juga banyak dikenal oleh seluruh orang-orang yang ada di Indonesia. Sekian tanggapan kesan dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Demi Gisukura. Selama saya matang di sini mencari pengalaman dan pengetahuan untuk bisa membatik dari luar Sumba. Harapan saya di perusahaan ini semakin sukses dan terus maju. Sekian dan terima kasih. Tuh, betul-betul-betul. Selamat ya sudah, ayo jumpa lagi. Terima kasih dan jumpa lagi.